Intro Presiden Jokowi Dodo secara resmi melantik 3 orang Wakil Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju pada Kamis 18 Juli di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan tersebut meliputi penambahan 2 Wakil Menteri Baru dan 1 pergantian pejabat di Kementerian Keuangan. Jokowi menambah satu pos Wakil Menteri yang diisi oleh Thomas Jiwandono, politisi Partai Gerindra dan anggota gugus sinkronisasi Prabowo Gibran. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya didampingi oleh satu Wakil Menteri, yaitu Suahasil Nazara. Jokowi juga melantik Wakil Menteri Investasi yang akan diisi oleh Deputi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Yuliot Tanjung. Yuliot akan bertugas di Kementerian Investasi yang sebelumnya hanya dipimpin seorang diri oleh Menteri Bahlil Lahadalia. Selain itu, Presiden juga turut melantik politisi Partai Gerindra lainnya, yaitu Sudaryono, menjadi Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvig Hasnul Kolbi. Berikut adalah profil ketiga wamen yang baru saja dilantik Presiden Jokowi Dodo. Thomas Jiwandono atau yang kerap disapa sebagai Tommy, merupakan seorang keponakan dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto. Tommy memiliki gelar magister di bidang hubungan dan ekonomi internasional di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Tommy pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014 sampai 2019, lalu menjadi Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Belakangan, Tommy juga menjadi anggota tim gugus sinkronisasi Prabowo Gibran bidang ekonomi dan keuangan terkait kebutuhan APBN di era pemerintahan Prabowo. Tugas tersebut pun membuat Tommy cukup dekat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai banyak menjalin komunikasi dan koordinasi tentang tata kelola fiskal dan siklus APBN. Sementara itu, Sudaryono merupakan politisi lulusan National Defense Akademi Jepang yang juga pernah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto pada 2010 silam. Sudaryono kemudian menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra pada 2019 sebelum terpilih sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah pada 2023. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan satu-satunya sosok non-parpol dari ketiga wamen yang diangkat Jokowi. Yuliot sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM.